Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Saudara-saudara, tonton, teman-teman, seperti yang kita tahu, berkaitan dengan isu 3R, yang sudah pasti kita sudah mendengar banyak kali dimainkan oleh pemimpin-pemimpin dari Perikatan Nasional, Nasrimuddin Yassin, Hadi Awang, bahkan Tun Mahathir juga pernah terlibat namanya berkaitan dengan isu ini. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan, teman-teman, akhirnya apa yang akan berlaku kepada kepimpinan-kepimpinan politik ataupun siapa juga yang memainkan isu ini? Adakah mereka sepatutnya diharamkan dari Malaysia? Mungkin itu keterlaluan, ataupun mungkin mereka patut dikenakan tindakan undang-undang. Nah, saudara-saudara, dalam satu artikel dari Utusan Malaysia, ini satu lagi titah ataupun kenyataan dari Sultan yang pasti menggemparkan Kancah politik Malaysia. Satu artikel dari Utusan Malaysia, Henti keluar fatwa demi perpaduan rakyat, titah Sultan Selangor. Semua rakyat, terutama pemimpin politik, digesah menghentikan perbuatan, mengeluarkan sebarang fatwa dengan secara tidak bertanggung jawab demi memelihara perpaduan rakyat negara ini. Nah, kita bercakap tentang fatwa baru-baru ini, semasa kempen pilihan raya kecil untuk pilihan raya kecil yang baru-baru ini, yaitu PRK Parlimen Pulai dan juga PRK Dun Simpang Jeram, nama Mahyadin ataupun Muhyiddin Yassin, pengurusi Perikatan Nasional, telah disebut bahkan beliau telah diambil penerangannya oleh polis ataupun pihak berkuasa. Nah, akhirnya saudara-saudara, kita juga mendengar sebelum ini Muhyiddin Yassin berkaitan dengan fatwa politik, di mana kenyataan beliau bahwa haram untuk mengundi calon dari Pakatan Harapan. Nah, pada akhirnya kekalahan kepada Perikatan Nasional untuk dua pilihan raya kecil baru-baru ini. Nah, saudara-saudara, kembali di dalam artikel sebentar tadi, Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Syah, yang juga pengerusi majlis, kebangsaan, hal ekwal, ugema Islam bertita, baginda membangkitkan. Isu berkaitan dengan pengeluaran fatwa, secara berleluasa oleh sebahagian pemimpin-pemimpin politik, sejak akhir-akhir ini, yang merupakan satu tren amat membahayakan. Baginda menyuruh kepada polis agar mengambil tindakan proyektif dalam menyiasat dan mengambil tindakan terhadap mereka, membangkitkan isu-isu sensitif melibatkan agama, kaum dan kedudukan raja-raja Melayu, supaya menjadi satu pengajaran dan ketakutan kepada mereka berasat melakukan perkara sama pada masa hadapan. Oleh itu, suka beta mengingatkan dan menggesa kepada rakyat sekalian, terutama pemimpin-pemimpin politik, agar segera memberhentikan perbuatan mengeluarkan fatwa secara tidak bertanggung jawab demi memelihara perpaduan rakyat di negara ini. Beta tidak sanggup melihat rakyat berpecah belak oleh tindak tanduk sesetengah pemimpin politik yang tidak bertanggung jawab ini. Ingatan beta ini tidak bermaksud menyebelahi mana-mana pihak atau golongan mana-mana parti politik. Malah beta memilih untuk mengeluarkan kenyataan ini selepas PRN dan PRK selesai bagi mengelakkan kenyataan beta disalahertikan sebagai memihap sesuatu kumpulan politik. Beta menyeru agar janganlah agama diperalatkan bagi meraih sokongan kepada perbahalahan orang, orang politik yang menunggang agama demi kepentingan diri tita baginda dalam satu kenyataan. Artikel ini dari utusan Malaysia, henti keluar fatwa demi perpaduan rakyat. Tita Sultan Selangor Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian. Sekali lagi, sebelum ini kita mendengar nama Muhyiddin Yassin yang bakal disiasat berkaitan dengan isu ataupun berkaitan dengan kenyataan fatwa politik. Nah hari ini saudara-saudara yang terkini pada 12 September, polis membuat satu lagi kejutan baru untuk kepimpinan Perikatan Nasional. Apakah yang akan terjadi kepada Muhyiddin Yassin? Nah dalam satu artikel ini dari Malaysia Kini, polis serah kertas siasatan, fatwa, Muhyiddin paling lewat Kamis. Polis sedang menyelesaikan siasatan terhadap Muhyiddin Yassin berhubung fatwanya semasa kempen pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dun Simpang Juram di Johor baru-baru ini. Ketua Polis Negara KPN, Razaluddin Hussein berkata, pihaknya menjangkakan untuk melengkapkan kertas siasatan dan menyerahkannya kepada Jabatan Peguam Negara pada Kamis. Kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan fatwa beliau kita dahambil pagi tadi di bangunan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MEDA. Jangka dalam dua hari, sama ada esok atau Kamis akan diserahkan kepada AGC. Minggu lalu polis berkata telah membuka dua siasatan terhadap pengurusi PN berhubung kenyataannya semasa pilihan raya kecil berkenaan dengan Muhyiddin didakwa menyentuh isu 3R, kaum agama royalty. Ia termasuk insiden Muhyiddin, juga presiden bersatu, didakwa memberitahu pengundi bahwa haram hukumnya untuk mereka mengundi calon PH untuk Parlimen Pulai Suhaizan Kayak. Namun saudara-saudara, akhirnya yang lebih buruknya lagi keputusan untuk Muhyiddin Yassin adalah kedua-dua pilihan raya kecil itu dimenangi oleh Pakatan Harapan. Nah saudara-saudara, dalam artikel ini lagi, kes disiasat oleh pasukan petugas khas polis mengenai 3R mengikut Seksyen 505 dalam Kurungan B, Kanun Keseksaan dan Seksyen 233, Akta Komunikasi dan Multimedia. Ketika ditanya jika polis akan mencadangkan Muhyiddin didakwa di mahkamah, atas dakwaan kesalahan itu, Razharuddin berkata, mereka masih meneliti semua bukti dan kenyataan. Dalam hal itu saudara-saudara, kita juga menantikan apa yang dilakukan Muhyiddin Yassin selepas diambil keterangan dan selepas keputusan dari polis ini. Dalam satu artikel lagi disahkan, Muhyiddin sekadar tunjuk tanda bagus, angguk. Nah, langsung tidak ada apa-apa keluar, ataupun langsung tidak ada apa-apa, beberapa patah perkataan pun keluar dari mulut Muhyiddin Yassin. Tetapi dalam artikel ini mengesahkan Muhyiddin sekadar tunjuk tanda bagus, angguk. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selesai memberi keterangan kepada polis pada jam 10.25 pagi, keterangan berkenaan bagi membantu siasatan berhubung ucapan pengurusi PN itu ketika berkempen pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram di Johor baru-baru ini. Muhyiddin ketika ditanya berhubung proses itu hanya menunjuk tanda bagus dan mengangguk sebelum beredar. Makanannya langsung tidak ada apa-apa, satu kata ataupun dua kata keluar dari mulut Mahyiddin. Sementara itu Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain berkata pihaknya akan melengkapkan siasatan berhubung dakwaan ucapan fatwa haram dikaitkan dengan Muhyiddin yang juga Presiden bersatu itu ketika kempen PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram. Proses merakam keterangan berhubung ucapan sudah selesai sepenuhnya dan polis akan melengkapkan siasatan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Nah, bila kita bercakap tentang tindakan lanjut, adakah di sini Muhyiddin berisiko untuk ditangkap, ditahan, ataupun mungkin dipenjara? Semua itu masih menjadi persoalan. Nah, saudara-saudara, satu artikel dari BH Online juga menyebut Muhyiddin sekadar tunjuk, tanda bagus, tanda bagus, angguk. Sekian saja kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.